Senin pagi bertepak di ruang rapat gubernur, Gubernur Jambi Faro Rimar mengikuti peringatan hari lahir Pancasila bersama Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, para Menteri Kabinet Kerja yang dilaksanakan melalui video konferensi. Turut mengikuti upacara secara virtual tersebut, PJ Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Staf Alhi Gubernur, Asisten 1 dan 2 Sekda Provinsi Jambi dan Kepala PD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam arahan Presiden Jokowi Dodo, menekankan makna untuk terus saling membantu berkotong royong, bekerjasama, bahu-membahu seluruh komponen bangsa dan negara. Selain itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, serta seluruh optimis bahwa Indonesia adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadap. Untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong dan saling berkotong royong, serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadap. Sementara itu, Gubernur Jambi Faro Rimar menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan makna hari lahir Pancasila, untuk terus membantu dan berkotong royong dalam menghadapi seluruh tantangan, termasuk wabah virus corona atau COVID-19. Saya menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan makna hari lahir Pancasila, yaitu untuk terus saling membantu berkotong royong untuk menghadapi seluruh tantangan. Azam Asmi, Jambi TV